Hai assalamualaikum Hai semua di video kali ini aku akan bikin nasi kebuli ayam kan biasanya nasi kebuli itu pakenya daging kambing karena aku gak terlalu suka daging kambing aku ganti dengan daging ayam kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa bahannya ikutin terus video ini sampai selesai ya sambil nonton video ini jangan lupa like comment share dan subscribe dan aktifin tanda loncengnya ya untuk banyak disini aku pakai 8 siung buang putih sedikit jahe 8 siung buang merah 2 buah tomat 3 buah serai 1 saset santan kara sedikit kayu manis 7 buah cengkeh 1 sendok teh ketumbar 1 sendok teh jinten setengah sendok teh merica 1 saset bumbu kare dan 1 sendok teh 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh gula pasir tengah kilo daging ayam ini udah aku cuci bersih pertama aku akan blender dulu tomatnya nah ini tomatnya udah aku blender hasilnya seperti ini sekarang aku akan pindahkan ke dalam mangkok nah sekarang aku akan blender bawang merah sama bawang putihnya lalu kasih sedikit air nah hasilnya seperti ini nah tadi aku lupa jahenya nggak ke blender nah sekarang kita blender bumbu keringnya disitu ada jinten sama merica nah ini aku udah panaskan minyaknya sekarang aku akan masukkan bumbu yang udah tadi di blender itu bawang merah bawang putih sama jahe lalu aduk sampai mateng lalu masukkan 1 sendok teh ketumbar cengkeh dan kayu manis lalu masukkan bumbu kering yang udah tadi blender lalu aduk sampai tercampur rata lalu masukkan serai nah ini serai nya udah aku geprek nah sekarang masukkan tomat yang udah tadi di blender lalu aduk sampai mateng lalu masukkan bumbu kerennya nah sekarang aku akan kasih air nah ini airnya 1200 ml masukkan garam gula karak 1 sendok teh kode bubuk lalu masukkan ayamnya nah ini aku akan rebus ayamnya sampai empuk sampai airnya menyusut nah ini ayamnya udah mateng airnya udah menyusut sekarang aku akan ambil ayamnya nah sekarang ayamnya akan aku goreng nah ini airnya akan aku saring nah ini airnya aku pakai 800 ml disini aku udah siapin beras setengah kilo ini udah aku cuci bersih kan biasanya kan biasanya kalau masak nasi airnya itu 700 ml dikarenakan ini nasi kebuli aku pakai 800 ml karena kan nasi kebuli itu banyak lemaknya nah sekarang aku akan masak nasinya sampai mateng selamat mencoba nah ini dia nasi kebuli ayamnya udah mateng terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya selamat mencoba selamat mencoba